Intro Anjang Haseo, jumpa lagi di kelas pembelajaran Bahasa Korea Online Bersama saya, Lestari Instruktur Bahasa Korea Anda Kalau di topik sebelumnya, kita membahas vokal tunggal Kali ini, kita akan belajar kosonan tunggal huruf Korea Tujuan pembelajaran kali ini, supaya kita mampu membedakan vokal tunggal dan kosonan tunggal Yang kedua, supaya kita mampu membaca dan menulis kosonan tunggal huruf Korea Kosonan tunggal huruf Korea terdiri dari 14 huruf Berikut ini, Anda perhatikan juga cara penulisannya Yang pertama, Giyok dibaca G Seperti ini cara penulisannya Berikutnya, Nien dibaca N Cara penulisannya seperti berikut ini Konsonan berikutnya, DIGET DIBACA DE Berikut ini cara penulisannya Konsonan berikutnya, RIEL DIBACA RE Anda perhatikan juga cara penulisannya Konsonan berikutnya MIEM Dibaca ME Anda perhatikan cara penulisannya Konsonan berikutnya Namanya BIEM Dibaca BE Anda lihat cara penulisannya Konsonan berikutnya SIUT Dibaca SE Berikut ini cara penulisannya Konsonan berikutnya Bentuknya lingkaran Bunyinya ENG Namanya IEM Anda lihat cara penulisannya Konsonan berikutnya JIET Bunyinya J Anda perhatikan Cara penulisannya Konsonan berikutnya Namanya CIUT Dibaca C Berikut ini cara penulisannya Konsonan berikutnya KHIUT Dibaca CHE Dibaca CHE Dibaca CHE Cara penulisannya seperti ini Konsonan berikutnya TIET Bunyinya T Anda lihat cara penulisannya Konsonan berikutnya PIET Bunyinya CHE Bunyinya CHE Bunyinya CHE Anda lihat juga cara penulisannya Untuk konsonan yang terakhir Bentuknya seperti ini Namanya CHE Dibaca CHE Anda lihat cara penulisannya Nah teknik CITU Untuk menghafal konsonan tunggal Bisa Anda gabungkan dengan Vokal tunggal Misalnya A Maka urutannya menjadi Untuk memperlancar lagi Bisa Anda urutkan lebih cepat Menjadi Dan untuk lebih menghafalnya Bisa Anda tulis Berulang-ulang Beserta pelafalannya Sekian topik belajar Kosonan tunggal huruf Korea Kali ini Sampai bertemu Di topik selanjutnya Terima kasih